Ratusan buruh juga berunjuk kerasa di depan kawasan industri Cikupamas, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Ratusan buruh menuntut dipatalkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh. Ratusan pendemo juga sudah mulai berdatangan di depan kawasan industri Cikupamas, Tangerang, Banten. Aksi demo lanjutan ini menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI. Sementara itu mengantisipasi meluasnya aksi masa, Poresta, Tangerang bersama dengan jajaran TNI, Satpol PP, dan instansi terkait telah menyiagakan sekitar seribu personil untuk mengamankan jalannya aksi masa dengan tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Bagaimana jalannya unjuk kerasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja kita bergabung dengan Vito Erlangga di Cikupa, Tangerang? Vito, bagaimana jalannya unjuk kerasa di Cikupa siang ini? Ya, baik, Klofi dan Davi dapat kami laporkan untuk kondisi terkini di kawasan industri Cikupa. Masa aksi buruh di kawasan industri Cikupa sendiri saat ini bertahap sudah mulai membubarkan diri. Dan kami ceritakan bahwa aksi demonstrasi sendiri sudah dimulai pada sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dan aksi ini merupakan aksi lanjutan dari aksi yang sebelumnya sudah dilakukan pada hari kemarin, yaitu pada 6 Oktober kemarin. Yang mana dalam aksi ini juga para buruh menyampaikan orasi dan menyampaikan aspirasinya terkait dengan penolakan terhadap disahkannya Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja yang dinilai banyak merugikan kaum buruh. Selain itu, Pemirsa dapat kami jelaskan juga bahwa rencananya selain menggelar aksi pada hari ini, para buruh dari sejumlah aliansi buruh di Cikupa, Tangerang, Banten ini juga rencananya akan melangsungkan aksi lebih besar pada hari esok, pada tanggal 8 Oktober, tepatnya di depan gedung DPR Republik Indonesia. Yang mana nantinya para buruh yang menamakan sebagai aliansi buruh Banten Persatu ini akan melangsungkan aksi di Jakarta pada hari esok. Dan selain itu dapat kami jelaskan, tadi kami juga sempat bertemu dengan Kapol Resta, Tangerang, Bapak Kombespol ADRI, pihaknya mengatakan bahwa untuk aksi demonstrasi sendiri memang diperbolehkan, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kemudian dari pihak kepolisian juga menghimbau kepada sejumlah masa aksi buruh untuk tidak pergi ke Jakarta pada hari esok. Kembali ke Anda. Vito Erlangga melaporkan langsung dari kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Terima kasih telah menonton!